Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Metro Alif Sukri dakwa penyanyi nomor satu negara sebab trending Petaling jaya usahawan kosmetik Datu Sri Alif Sukri Menyifatkan rakyat Malaysia tidak tahu menilai bekatnya sebagai penyanyi nomor satu negara Karena kesemua 10 lagu yang pernah dihasilkannya selama ini sentiasa trending di Youtube Alif atau nama sebenarnya Alif Sukri kamarul zaman 35 Ditemui berkata dia mengakui dirinya sebagai penyanyi nomor satu Karena memang layak dengan gelaran itu disebabkan lagu pencapaian Yang sentiasa trending di platform digital Walaupun berbagai kecaman yang saya terima Tetapi sehingga kini kira-kira 10 buah lagu yang sudah saya hasilkan Semuanya trending nomor satu di Youtube Dan tidak pernah berada di kedudukan kedua atau ketiga Seperti lagu Bobo Dimana dan Kelopak Raya trending nomor satu di Youtube Begitu juga lagu baru Baby Sayang Ini Terus Trending Nomor satu di Youtube dalam tempo 9 jam selepas dilancarkan semalam Sekalipun ramai netizen kata suara saya macam itik tak boleh menyanyi Tetapi lagu saya tetap trending katanya kepada harian metro Terdahulu Alif Sukri ditemui pada sidang media untuk perjelaskan isu music video Lagu duetnya dengan Baby Sima Baby Sayang di sebuah restoran disini pada petang tadi Alif berkata dia tidak juga berasa sangat sedih apabila dirinya didakwa gila Dan diminta mendapatkan rawatan kesehatan mental oleh netizen Katanya dia noasi waras dan tidak pernah mempunyai masalah mental Apapun ada kalanya saya terfikir juga mungkin bakat nyanyian ini akan dihargai oleh rakyat Malaysia Selepas saya sudah tiada meninggal dunia nanti Tetapi takkanlah nanti tunggu saya ada mati baru semua orang nak menghargainya Sejujurnya kenapa saya terus menghasilkan lagu sehingga kini Karena saya memang ada impian nak jadi penyanyi Saya minat menyanyi karena yakin ada bakat dan sentiasa disokong peminat Katanya yang sanggup melaburkan duit sendiri sebanyak 70 ribu untuk single baby sayang itu Sebelum ini beberapa hari lalu Alif Sukri hangat dan panas di media sosial apabila menyarkan beberapa video single baby sayang Di media sosial seperti tiktok dan instagram gara-gara tariannya bersama penyanyi Baby Sima yang dianggap melampau dan luca Terima kasih telah menonton!